hai hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami cubrit penyiraman labu kuning di saat musim kemarau guys nah ini aku lagi siram-siram ya guys ya supaya tanaman aku tidak layu ya nah ini beberapa macam sayur dan ini yang terutama ini guys aku punya labu kuning seperti ini ya mantapol ya kasihan ya kalau enggak disiram ternyata daunnya juga akan layu nah ini ada kesempatan waktu luang aku siram-siram nah ini di bagnya guys nah ini ini tanaman aku yang ada di bag ya ini tak kasih yaitu eh air atau penyiraman di saat musim kemarau temang ya rutin ya guys ya setiap hari disirami guys nah nanti kalau sudah basah betul kita bisa pindah seperti ini ya guys ya nah ini juga ada labu siam macam-macam lah tapi ini yang terpenting itu di labu kuning nah ini juga di sini ternyata kalau enggak disiram ini guys layu guys nah makanya harus ditolong sama air ya penyiraman ya penyiraman ya guys ya jadi penyiraman itu nutrisinya nanti akan lengkap dan segar karena ada air ya guys ya nah ini seperti ini ini loh guys mantepol ya guys ya seperti ini ya nah ini sebentar sebentar ini yang namanya labu kuning aku ya lumayan ya ini sudah ada perkembangan jatuh sakgini ya guys ya mantep guys nah ini yang penting tadi yang disini ya disini tuh sampai basah nanti nggak akan layu gitu loh ya seperti ini ya perlu pertolongan di atasnya juga perlu penyiraman seperti ini seger lo guys kalau disiram guys jadi di saat musim kemarau guys harus betul-betul rajin siram-siram ya guys ya seperti ini seperti labu kuning ininya juga mantep loh guys kalau disirami seger ya guys ya Nah tenang toh guys lihat seperti ini ya Nah ini tadi yang kurang banyak airnya ya guys ya Nah seperti ini ternyata tidak hanya labu kuning ada yang namanya ini juga tak siram-siram guys ini korok-korokan ini juga perlu air guys ini ya Nah ini ada jeruk ya ini tanaman jeruk yaitu jeruk-jeruk lipis seperti ini ya Nah misalnya juga ada labu kuning lukas ini juga tak siram ini guys kalau disirami mesti seneng ini seger nah kelihatan nah daunnya itu subur dan tidak layu ya guys ya nah seperti ini guys mantep loh guys nah seperti ini ya kalau menyiram tuh sampai basah betul ya guys ya penyiramannya seperti ini kemudian ini juga labu kuning juga ya yang di polybag ini guys ini guys nah disini juga ya Nah kalau disiram ini akan tumbuhnya lebih subur lagi karena di musim siang kemarau yang begitu panas sekali ya guys ya itu akan jadi segar nah seperti ini di tanah guys yang disini di tanah ya tadi ada yang dibak ada yang di polybag jadi matinya banyak ya guys ya mantep loh guys Hai cara penyiraman pun sederhana ya cukup pakai selang pakai selang yang penting itu basah gitu loh guys seperti ini ya nanti akan seger jadi enggak sampai telat sama yang namanya air ya karena ini menunjang akar-akarnya itu kalau meresapkan atau mencari sari-sari makanan di dalam tanah itu langsung kalau ada airnya tuh langsung jadi enggak tersendat kendala kekeringan gitu loh maksudku labu kuning guys mantep loh guys buat kolak ya ternyata di musim kemarau labu kuningku karena rajin menyiram dalam akan menjadi segar tanamannya ini ada kebun juga ya nah seperti ini ya memang harus telaten ya guys ya yang namanya tanaman di kebun sayur atau kebun mini ya seperti ini ya ya harus telaten tapi kalau ada buahnya seperti ini pasti seneng ya guys ya jadi harus basah betul ya penyiramannya ya guys ya rajin tiap hari disirami seperti ini loh guys sampai airnya itu banyak seperti ini ini akan basah terus dan kelihatan segar seperti ini normal seperti ini ya ya seneng toh guys ini lebih kecil masih kecil ya nanti akan besar juga ya di sini nih guys kalau lihat seperti ini wuuh mantepol guys jadi yang mandi itu tidak hanya orang aja ya ternyata labu kuningnya juga mandi guys mandi air seger seger wah siapa penyuka labu kuning ya pasti suka ini lihat lebih dekat guys tak gini loh guys meneng ya nah makanya kita rajin tanam labu kuning supaya nantinya bisa panen labu kuning ya guys ya penyiraman di musim kemarah tuh ya seperti ini nah ternyata tidak hanya penyiraman di labu kuning aja semua ini tak tirami guys seperti ini guys nah ini penyiraman di kebun sayur ya ini seperti ini jadi harus teraktan ya guys ya nah ini penyiraman di terong ya terong ungu itu loh guys seneng ya guys ya yang penting di akarnya basah kemudian eh daunnya jadi dua-duanya itu disiram itu ada cabai itu guys udah teker berbuah terus nggak sampai telat ya guys ya nah seperti ini berapa bulan ini tiap hari nama menu guys nah yang tak telat terpentingnya yaitu labu kuning guys seperti ini loh guys sangat-sangat menyenangkan ya jadi labu kuning itu selain akarnya yang disana ini ini basah kemudian buahnya perlu disiram daun-daunnya tidak disiram nanti akan kelihatan segar dan akan berbuah lebar seperti ini ya guys ya jadi jangan sampai telat menyiramnya itu aja kalau penyiraman itu ya kalau telat ya layu gitu loh jadi kita itu ketelatenannya di dalam pertanian atau hobi berkebun itu seringlah siram-siram apalagi di musim kemarau nah dimanfaatkan air ini guys sebaik mungkin supaya kita bisa panen gitu loh jadi seperti ini ya guys saya melakukan yaitu penyiraman jadi seperti ini hasilnya juga lumayan wih besar banget loh guys kayak gini guys loh mantep kok mantep banget ini wah seperti ini seperti ini nah jadi dari tip dan perawatan oke dari segi pemupukan kemudian perawatan cara nanam kemudian juga cara penyiraman kita akan berhasil seperti ini contohnya ya terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami semoga sangat bermanfaat yaitu cara penyiraman di labu kuning di musim kemarau oke makasih assalamualaikum bye 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 pasang 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 n pasang party